Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel YouTube Biggiveri pada full footwork FME 400 terdapat kode kesalahan pada ABS system terlihat pada instrumen panel warning indikator ABS menyala warna kuning artinya terdapat kode kesalahan yang aktif pada full footwork ini pada video ini saya akan menjelaskan cara pemeriksaan jika terjadi masalah pada ABS sistem selanjutnya kita periksa kode kesalahannya pada menu diagnostik yang ada di instrumen panel pertama kita masuk pada menu full diagnostik kemudian pilih break system sebagai contoh pada menu break system terdapat pesan kesalahan wheel sensor ABS Excel satu right dan Excel satu left selanjutnya kita tekan menu enter untuk melihat secara detail kode kesalahan pada full footwork ini pada full footwork ini terdapat dua kode kesalahan yaitu MID 136 SID 1 FMI 5 dan MID 136 SID 2 FMI 5 MID 136 SID 1 sampai 6 menjelaskan tentang masalah pada wheel speed sensor wheel speed sensor terdapat pada masing-masing roda seperti ini untuk kode kesalahan ABS satu live dan ABS satu terdapat selanjutnya terdapat selanjutnya terdapat selanjutnya terdapat selanjutnya terdapat kode kesalahan yang ada pada Excel bagian depan berikut ini adalah akar masalah jika terdapat kode kesalahan MID 136 SID 1 sampai 6 FMI 5 yang pertama kemungkinan ada kerusakan pada kabel yang menuju ke wheel speed sensor yang kedua kemungkinan adanya short circuit pada sensor atau kabelnya yang ketiga kemungkinan adanya kerusakan pada ABS kontrol unit sebelum kita pastikan kerusakannya kita cek satu persatu mulai dari yang paling muda atau yang paling kecil yang pertama kita periksa semua kabel yang menuju ke wheel speed sensor apakah masih bagus atau ada yang putus ketika dilakukan pemeriksaan ternyata hasilnya masih bagus maka kita lanjut pada langkah yang selanjutnya langkah selanjutnya kita lakukan pengukuran pada kedua kabel tersebut nilai yang terbaca harus diatas 5000 ohm atau tidak terjadi hubungan arus pendek untuk tahanan pada wheel speed sensor adalah 1100 sampai 1250 ohm pada ambient temperatur 20 derajat celcius langkah selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada solenoid modulator solenoid ini berfungsi untuk memodulasi atau mengatur banyaknya tekanan udara yang menuju ke chamber brake sesuai dengan arus yang diberikan oleh kontrol unit pada solenoid ini terdapat tiga pin koneksi pin nomor satu adalah koneksi ke coil in pin nomor dua adalah koneksi ke ground dan pin nomor tiga adalah koneksi ke coil out kemudian untuk standar pengukurannya seperti ini langkah selanjutnya kita periksa wheel speed sensor kita bisa bongkar dulu bandnya seperti ini dan kita pastikan bagian ujung dari sensor tidak terjadi keausan atau kerusakan kemudian kita periksa juga bagian tit pada wheel hub apakah masih bagus atau sudah rusak jika semuanya kondisinya masih aman kemudian pasang kembali wheel hub pada Excel selanjutnya atur jarak antara sensor dengan tit pada wheel hub untuk jaraknya sekitar 0 sampai 0,3 mm dan pastikan tidak ada kotoran yang menempel diantara sensor dengan tips pada wheel hub langkah selanjutnya kita bisa periksa views untuk ABS kontrol unit kita buka cover dari views box kemudian kita periksa views nomor 28 dan views nomor 48 kita cek apakah kondisinya masih bagus atau sudah putus jika kondisinya putus maka segera kita ganti dengan ukuran views yang sesuai langkah selanjutnya kita lakukan pemeriksaan supply tegangan pada ABS kontrol unit kita periksa kita periksa pada konektor OE pin nomor 7 dan pin nomor 8 disitu kita memastikan supply tegangan dari views sudah sampai pada kontrol unit atau belum dan kita memastikan kabel dari views yang ke kontrol unit masih aman oke teman-teman sekian video cara pemeriksaan jika terjadi masalah pada ABS sistem semoga video ini bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih